Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi kali ini adalah himpunan Definisi Himpunan atau set adalah daftar kumpulan benda-benda atau obyek yang mempunyai sifat-sifat tertentu Obyek atau benda di dalam himpunan disebut elemen, unsur, dan anggota Suatu himpunan umumnya ditulis dengan huruf besar Sedangkan obyek yang menjadi anggota suatu himpunan umumnya ditulis dengan huruf kecil Bagaimana cara menulis suatu himpunan? Yang pertama, suatu himpunan ditulis dengan cara menulis anggota-anggotanya di antara tanda kurawa Anggota yang satu dipisahkan dari anggota lainnya oleh tanda koma Penulisan dengan menggunakan cara seperti itu disebut penulisan cara daftar Contohnya bisa dilihat sebagai berikut Bagaimana cara membaca suatu himpunan? Yang pertama, suatu himpunan dapat disajikan dengan cara yang lain yaitu dengan cara kaedah Penyajian dengan cara kaedah dapat dilakukan dengan menyebutkan karakteristik tertentu dari benda-benda yang menjadi anggota himpunan tersebut Contohnya sebagai berikut Perlu diperhatikan bahwa garis tegak yang dicetak di antara dua tanda kurung kurawa dapat dibaca sebagai sedemikian rupa sehingga Berikutnya, suatu benda yang merupakan anggota suatu himpunan A dapat ditulis X Sedemikian rupa sehingga A dan dibaca X adalah anggota himpunan A Suatu benda yang tidak merupakan anggota dari himpunan A atau sebaliknya Yaitu himpunan A tidak mengandung anggota X dapat ditulis menjadi X sedemikian rupa hingga A Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B Jika keduanya mempunyai anggota yang sama Anggota yang dimiliki himpunan A juga dimiliki oleh himpunan B dan sebaliknya Anggota himpunan B juga menjadi anggota himpunan A Persamaan antara himpunan A dan himpunan B ini dapat ditunjukkan oleh A sama dengan B Berikut contohnya Perlu diperhatikan juga Himpunan tidak berubah nilainya meskipun susunan anggotanya berbeda Dapat terjadi bahwa suatu himpunan tidak mempunyai anggota sama sekali Himpunan yang sedemikian disebut himpunan kosong dan diberi lambang 0 Cara penyajian himpunan yang pertama Pendaftaran atau tabular form Setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci Bentuk pencirian atau set builder form Simbol-simbol baku P sama dengan himpunan bilangan bulat positif N himpunan bilangan alami atau natural Z himpunan bilangan bulat C himpunan bilangan rasional R himpunan bilangan real Dan C himpunan bilangan kompleks 4. Diagram V Kardinalitas Jumlah elemen di dalam A besar disebut kardinal dari himpunan A besar Himpunan kosong atau nulset Himpunan dengan kardinal sama dengan nul Disebut himpunan kosong atau nulset Himpunan semesta atau universal set Notasinya U atau S Untuk membacasi himpunan yang dibicarakan Setiap himpunan yang dibicarakan selalu ada dalam himpunan semesta Himpunan bagian atau subset Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B Jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B Dalam hal ini B bisa dikatakan sebagai superset dari A Proper dan improper subset Himpunan yang sama A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B Dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B Dan B adalah himpunan bagian dari A Jika tidak demikian maka A tidak sama dengan B Himpunan yang ekivalen Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B Jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama Himpunan saling lepas Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoint Jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama Himpunan kuasa atau powerset Himpunan kuasa atau powerset dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A Termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri Operasi terhadap himpunan Yang pertama, irisan Irisan adalah Irisan dari himpunan A dan himpunan B Adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A Tetapi juga merupakan anggota himpunan B Gabungan Merupakan suatu himpunan yang anggota-anggotanya adalah anggota himpunan A atau anggota himpunan B atau keduanya Selisih Adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A tetapi bukan anggota himpunan B Komplemen Komplemen adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan selisih antara himpunan semesta U dan himpunan A Beda setanggung Hukum-hukum himpunan Hukum-hukum himpunan Disebut juga sifat-sifat himpunan Disebut juga hukum aljabar himpunan Himpunan berhingga dan tak berhingga Himpunan yang banyak anggotanya berhingga Sedangkan himpunan yang banyak anggotanya tak berhingga Prinsip Inklusi dan Eksklusi Terima kasih telah menonton! Demikian materi kali ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh